Jadi kamu orang jangan khawatir motornya tidak center karena banyak cara bikin motor itu perfect men Jadi kalau sepengalaman saya men kalau untuk di motor Scorpio itu ini sengaja emang saya tidak tutup men Saya tutup karena ini atapnya belum sempat saya pasang men atap belakang nih Nah jadi kamu water passnya disini men di duduan shock Kalau kamu bikin duduan shock water passnya disini pasti motornya lurus men Jadi kamu bikin dulu motornya posisinya lurus baru nanti kamu las bagian sasis belakangnya men Halo disana sekalunya balik lagi ke MHO Febriu Emrae dari sini Apa kabar kamu orang sekalunya semoga kamu orang sehat-sehat sekalunya Nah di video kali ini kita bakal lanjut lagi men custom Scorpio spec head down men Nah motor ini kita bakal mulai potong bagian frame tengah ke belakang men Karena ini bakal kita ubah bentuknya jadi bober Mungkin sekarang kan emang musimnya bober ya men Jadi ini permintaan ownernya juga minta bikin bober mungkin ala ala sponsor lah men Cuma kita kombinasikan dengan konsep-konsep yang disukai sama ownernya men Yang direquest sama ownernya juga men Nah jadi untuk sore ini kita langsung potong aja men biar gak lama-lama Kita langsung potong aja nanti saya kasih penjelasannya Barang apa yang dipakai di motor ini Terus tuh saya bakal bikin video terpisah men Saya bakal bikin video unboxing dari pelek-peleknya men Yang jelas peleknya pasti head down men Peleknya itu kita pake ini bocoran sedikitnya men Ini saya pake yang chrome men Nanti jadi konsepnya ini hitam perbaduan sama chrome Kayak bak mesin nanti kita chrome men Soknya juga kita ganti men gak pake sok standar Scorpio Kanu Scorpio ini kecil men Jadi gak bisa pake pelek yang terlalu lebar Jadi ini agak head down Motornya Jadi saya bikin video terpisah men Biar banyak episode Ya kan men Jadi sekarang kita potong ini dulu ya men Oke Kita potong dulu men Terima kasih telah men Oke men Sekarang udah kepasang men Eh udah kepasang Sudah kepotong men Nah jadi Ini terpaso saya ngungsi men Ini ngungsi di belakang rumah saya men Cuman ini bakal saya atap nanti Ini belum Belum di atap men Jadi baru pagar keliling aja ini Karena Udah enak men Di depan tuh Ada yang baru lahiran Jadi saya pindah ke belakang Terus ini bakal saya bikin tertutup Nantinya biar Tidak terlalu berisik men Cuman saya sudah Tanya ke Tetanggu saya Katanya aman Kalau ke belakang Tidak terlalu kenceng suaranya Lagian juga Suara mesin Apa Outdoor AC nya lebih kenceng Kalau di dalam kamar Oke Sekarang sudah mau maghrib Kita stop dulu men Jadi Tinggal saya piting-piting Nanti saya las Oke Kita bikin konsepnya dulu Oke men Balik lagi ke amba men Kita lanjut lagi Nah jadi Saya baru selesai bikin ini men Sasis bagian belakang Ini untuk bagian samping Bagian bawah Sama duduk Unsock Nah jadi ini salah satu tips Atau caru Untuk kamu orang yang Pengen bikin motor sendiri men Apalagi kamu orang punya Mesin las Atau gerenda Dan Peralatan lainnya men Nah jadi Ini saya bikin di bawah men Belum saya tempel ke sasis Nah ini Roll nya Sudah Jadi nanti itu Kamu bisa Bentuk dulu Pakai Gantungan baju Kayak ini men Terus itu dibentuk di motornya Setelah itu baru Kamu Roll Terus kamu bikin bracketnya men Jadi Samo Jadi Kamu orang Jangan khawatir Motornya nanti Tidak Center Karena banyak cara Bikin motor itu Perfect men Nah jadi Ini sudah saya bikin Nah Ini persis sama men Bracketnya Samo Rollannya Samo Tuh Panjangnya Samo men Nah jadi Nanti tinggal kita Sesuaikan Jadi Posisi motornya ini Harus ada water pass Yang penting Kita water pass Untuk motornya dulu men Kalau motornya sudah Center Baru kita bikin Baru kita bikin Sasis Jadi Kalau Sepengalaman saya men Kalau untuk di motor Scorpio itu Ini sengaja emang saya tidak tutup men Hehe Saya tutup Karena Ini atapnya belum Sempat saya pasang men Atap Belakang nih Nah jadi Kamu water passnya disini men Di duduan Sok Kalau kamu bikin Di duduan Sok water passnya disini Pasti Motornya lurus men Jadi kamu Bikin dulu Motornya Posisinya lurus Baru nanti Kamu Last Bagian sasis Belakangnya men Nah jadi Kiro-kiro ini Seperti ini Nanti men Nah Terus Soknya saya pakai ukuran 280 men Disini Nah ini kebetulan Harapnya nanti saya panjangin lagi men Jadi emang Kalau Scorpio ini kan agak bantet Motornya Jadi kita panjangin lagi Nah jadi Untuk kamu orang yang bikin Atau pengen Baru pengen ya Jangan khawatir Bikin custom itu mahal Kalau kamu bikin sama orang Pasti mahal men Cobalah kamu belajar sendiri Atau bikin sendiri men Otodidak Setidaknya itu hasil kamu orang Ya kan Jadi banyak caro Banyak caro men Biar bikin motor itu perfect Contoh kayak ini Simple aja men Nah setelah itu Nanti baru kita bikin Yang Dari depan ini Ke belakangnya men Yang penting kita bikin Bawahnya dulu Karena ini Penopang dari sasis atas Ini saya pakai Pipa Bakri Yang Lumayan tebal Yang medium Ini ukurannya 3 per 4 men Nah jadi Kalau Scorpio ini kan agak kecil Hasil aslinya men Aslinya itu pakai Setengah inch Nah ini saya pakai Ukuran 3 per 4 Karena emang Ini nanti Postur motornya Lebih besar men Ya kan Nah jadi Itu salah satu tips Dari sayo Kita Saya bersih-bersihin dulu Ini ya Saya beresin dulu Nanti tinggal sayo Pasang ke Sasisnya men Oke Simak terus men Oke men Kita lanjut lagi Nah ini ada yang Kesekip ya men Karena saya kemarin Lagi males Bikin video men Nah ini Kondisinya sudah Kepasang Sasis bagian atasnya men Terus Sudah saya skor juga Sekalian untuk Duduan Duduan apa Thank you Nah jadi Jadi seperti ini men Tuh Nah jadi Custom ini Tinggal kamu Nyesuaikan aja men Proposionalnya Seperti apa Pasnya seperti apa Dengan Kondisi spare part Yang dipakai juga men Ini karena Ini saya bikin Agak lebar Emang Karena ini nanti Sepak bonnya kan Sudah lebar juga nih Terus Bannya ini juga Emang sudah Besar men Jadi Emang saya bikin Lebih Gambot Makanya ini agak Panjang dikit Nantinya Karena kalau Posisi seperti ini Terlalu bantet men Belakangnya Terlalu pendek Kalau depannya Sudah pas lah Itu Tinggal bikin belakang Nah jadi Kita bakal lanjut Bikin ini men Wah Skor Ini skor Untuk disini men Tuh Sekalian nanti Untuk dudukan Cover Akinya men Nah jadi rencananya Saya nanti Bikin Avaraki ini Kemungkinan Dari fiber Karena Emang Mengurangi Bobot men Biar Tidak terlalu berat Jadi tidak besi Semua men Tidak pelat Semua Karena Itungannya Peleknya ini Sudah berat men Kita pakai Nanti Kamu tunggu aja Episodenya Saya unboxing Peleknya men Pasti Keren pokoknya Jadinya men Soalnya Saya beli itu Pelek itu Kisaran 6 jutaan men Full chrome Emang konsepnya Nanti motor ini Jadi full chrome Kita pakai Bisa untuk kontes Bisa untuk pajangan Untuk bisa Pakai Jalan-jalan juga men Oke Kita lanjut Bikin Skor dulu men Ini sudah saya omal Tinggal potong Pakai Plat Oi 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 Buong selamat menikmati oke men ini sudah kepotong men nah seperti ini hasilnya jadi sudah saya bersihin juga jadi tinggal kita lelah saja men oke kita lelah dulu men oke 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 turun guys listriknya guys hehe ini semenjak mesin last saya ini saya mau dipmarin kan itu kan cuman 450 watt men cuman pas kita pakai itu dayanya bisa 1200 tapi hasilnya itu kurang bagus lastan men nah jadi kemarin saya bawa ke emang spesialis mesin last di modif saya udah tau apa yang diganti yang jelas mesinnya lebih bagus daripada standarnya men emang hasilnya lebih bagus sama kayak kita pakai lah koni yang 1400 cuman lumayan itu men listrik saya turun-turun kalau terlalu makanya saya gak pacak ngelas panjang tuh gak pacak cuman jadi harus puter 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 jidah itu aja masih turun men apalagi saya cus ah gak pacak cuman ah kira-kira seperti itu men tuh kelihatan ya skornya jadi mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini ya men ini penutup emang saya bikin ini untuk penutup men setelah ini kita bakal pindah ke depan kita bakal nge-set lengan ayun men kita ganti yang agak lebih panjang lebih lebar oke men see you next time video sampai ketemu di video berikutnya men dadah